Halo teman-teman semua, kembali lagi di seri belajar computational thinking bersama saya Sandika Gali dan kali ini kita masuk ke episode ketiga dimana mulai dari sini kita akan mencoba untuk melatih kemampuan computational thinking kita setelah di dua video sebelumnya teman-teman udah tau mengenai definisi computational thinking kenapa computational thinking itu penting komponen apa aja di dalamnya sehingga di video kali ini kita bisa mengasah kemampuan computational thinking kita ya kita mulai dengan mengerjakan latihan yang paling sederhana yang udah pernah kita lihat di video pertama ya kita akan berlatih sebuah soal yang bernama Simon berkata ini sebenarnya soalnya gampang banget bahkan ini muncul di soal untuk tingkat SD teman-teman ya mari kita lihat kembali Simon berkata jika tombol ditekan warna akan berpindah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini ya jadi kita punya sebuah pola warna ada merah, hijau, kuning, dan biru dalam bentuk kotak yang di tengahnya ada warna coklat yang ini kita simulasikan sebagai sebuah tombol yang ceritanya kalau tombolnya di klik posisi warnanya berubah nah berubahnya ini ada polanya berubahnya sesuai dengan arah panah ya jadi kalau kita lihat ini berubah searah jarum jam jadi merah bergerak ke kanan hijau bergerak ke bawah kuning bergerak ke kiri dan seterusnya nah pertanyaannya adalah kalau kita udah klik sekali kan geser ke sebelah kanan seperti ini ya hasilnya nah kalau kita klik sekali lagi dimanakah letak warna biru, hijau, dan kuning kita disini udah dikasih contekan warna merahnya ada disini jadi sebetulnya lebih gampang lagi ya kita tinggal tentukan 3 warna lagi posisinya ada dimana nah ini sebetulnya sekali lagi karena ini dikasih untuk tingkat SD harusnya teman-teman yang udah melebihi tingkat SD kan ini melihatnya gampang banget ya kita udah dekomposisi kita udah kenali polanya tinggal sekarang kita eksekusi nih ada dimana harusnya teman-teman semua udah bisa jawab kalau kuningnya ada di atas jadi tinggal pindahkan karena ini polanya sebetulnya seperti permainan ya di kelas itu kita bisa buat kotaknya dari kertas terus kita gunting warnanya terus nanti tinggal ditempel-tempel gitu ya jadi pasti kuningnya di atas kiri birunya di atas kanan merahnya sudah di bawah kanan hijaunya di bawah kiri harusnya gampang banget kalau ceritanya di klik sekali lagi teman-teman juga udah pasti bisa tahu ya posisi berikutnya kombinasi warnanya seperti apa kayaknya gak ada masalah nah tapi yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana kalau misalnya kita bikin ini menjadi sebuah program program sederhana ya jadi kalau simulasinya tombol di klik tadinya kan kombinasinya begini ya tombol di klik dia geser ke bawah hijau di bawah kuning di kiri bawah biru kiri atas merah kanan atas klik lagi pindah lagi ya jadi istilahnya berotasi itu kotaknya nah gimana caranya kalau kita mau bikin programnya programnya dalam bentuk website ya yang sederhana dulu aja karena nanti ke depannya setelah teman-teman belajar computational thinking bisa langsung belajar mengenai web programming dasar nih cara bikin ini gimana jadi kedepannya nanti kita harus cari tahu dulu komponen-komponen pembentuk sebuah website ya kita akan bikin menggunakan bahasa HTML lalu kita akan bikin menggunakan CSS bahasanya ditambah dengan bahasa JavaScript jadi untuk membuat sebuah program sederhana dalam bentuk web seperti ini kita butuh 3 teknologi ini ya nanti akan kita pelajari satu persatu jadi teman-teman setelah ini boleh cobain aja ikuti apa yang akan saya buat kalau belum punya pemahaman atau pengetahuan tentang HTML, CSS, dan JavaScript gak apa-apa nanti diikuti saja sehingga nanti tahu oh kedepannya kalau saya belajar HTML bakal bisa bikin apa kalau saya belajar CSS bakal bisa bikin apa dan JavaScript juga nah nanti ceritanya kalau kita udah belajar HTML kita akan menuliskan struktur kode atau baris-baris kode seperti ini teman-teman ya jadi yang pertama kita butuh HTML fungsinya apa sih? HTML itu di dalam halaman website kita jadi dia adalah membuat struktur halaman kita kasih tahu bagian mana nanti akan diisi apa bagian mana akan ditulisi apa tulisan ada di mana gambar ada di mana kalau ada kolom inputan ada di mana ada list ada link dan seterusnya ya nanti teman-teman kalau udah mulai belajar HTML akan mempelajari itu nah tapi nanti untuk membuat program sederhana seperti tadi kita akan butuh kode seperti ini teman-teman kita akan bikin struktur bahwa nanti di halamannya akan ada sebuah div sekali lagi gak usah khawatir dulu dengan kodenya kalau teman-teman belum paham gak apa-apa nanti kalau masuk ke playlist HTML kita akan belajar ada yang namanya div dengan kelas wrapper div dengan kelas container nanti di dalamnya terdapat box buat nyimpen kotak-kotak tadi ya jadi anggap aja kita punya sebuah frame buat nyimpen wadahnya di dalamnya ada kotak buat naro pembungkus dari 4 kotak-kotak tadi kita simpan kotaknya satu per satu kita kasih tanda si kotak-kotak tadi ada yang namanya 1, 2, 3, dan 4 buat ngasih tahu yang 1 nanti warnanya apa posisinya di mana yang 2 juga seperti apa terakhir kita tentu saja butuh sebuah tombol di mana kalau nanti kita klik akan memberikan aksi pada si pembungkusnya kita akan bikin pembungkusnya muter ya jadi ini nanti HTMLnya kira-kira tulisannya seperti ini terus nanti setelah HTMLnya selesai kita akan masuk untuk menuliskan CSS apa itu CSS? CSS adalah sebuah bahasa scripting yang berfungsi untuk menghias dan mengatur layout atau tata letak dari elemen-elemen di dalam halaman website kita nanti CSS berfungsi untuk boxnya mau dikasih warna apa ukurannya mau berapa posisinya mau di mana nanti CSS yang akan kita tulis kurang lebih seperti ini ada cukup banyak yang akan kita tulis karena elemennya juga ada beberapa ya pertama kita akan lakukan yang namanya reset ya memanipulasi semua elemennya agar perilakunya kita yang kendalikan kita bersihkan dulu style yang diberikan oleh browser secara default supaya kita yang pegang kendali penuh ya terus kita kasih style untuk body berikutnya kita akan kasih kelas untuk pembungkusnya ada yang namanya wrapper tadi kita juga kasih sebuah container buat nyimpen kotaknya berikutnya kita akan kasih style untuk box dan juga tombolnya jadi boxnya ukurannya berapa tombolnya perilakunya seperti apa posisinya ada di mana dan terakhir kita akan kasih warna setiap tombolnya tombol 1 warnanya apa tombol 2 warnanya apa dan seterusnya oke teman-teman ya jadi ini adalah kode yang harus kita tulis di dalam CSSnya sekali lagi kalau teman-teman bingung wah pak itu maksudnya apa gak usah khawatir teman-teman nanti akan belajar saat masuk ke bagian CSS pasti nanti akan mengerti maksud dari semua baris ini tujuannya untuk apa ya dan kalau sudah ini udah jadi nih tampilannya berikutnya kita butuh javascript nah buat apa nih javascript javascript adalah sebuah bahasa pemrograman yang bisa kita simpan di dalam website kita dengan tujuan untuk memberikan interaktifitas ya contohnya apa yang akan terjadi ketika tombol kita klik apa yang akan terjadi ketika mouse kita gerakkan apa yang akan terjadi ketika kita menginputkan sesuatu di kolom inputan ya seperti kalian masukin username password itu semua yang memberikan interaksinya adalah javascript ya dan nanti kita akan menuliskan javascriptnya seperti ini oke jadi nanti kita akan cari elemen yang namanya tombol nanti kita akan cari elemen yang kelasnya container kita akan bikin sebuah variable dan terakhir kita akan beri sebuah event event itu adalah kejadian yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu terhadap elemen di dalam website ketika tombol di klik ketika mouse digerakkan itu namanya event nah disini kita akan tulis ketika tombol di klik apa yang akan kita lakukan kita akan membuat agar kotaknya tadi kita transformasi kita rotasi agar berputar setiap satu klik sebanyak 90 derajat jadi pas di klik sekali posisinya akan berputar searah jarum jam ya jadi ini adalah yang akan kita tulis di dalam javascriptnya kalau bingung gak usah khawatir teman-teman pasti akan belajar nanti ketika masuk ke materi javascript ya jadi beberapa bahasa yang akan dipelajari kalau teman-teman pengen bikin sebuah program dalam bentuk website ya dan kalau misalkan penasaran gimana hasil akhirnya nah teman-teman boleh ikutin nih cara menulis kode supaya jadi program sederhananya ya jadi kita akan coba abis ini tapi sebelumnya tentu saja kita butuh sebuah kode editor apa itu kode editor? jadi dia adalah sebuah software untuk menuliskan baris-baris kode ya sebetulnya kalau kita mau bikin sebuah website itu bisa sesimpel kita menggunakan notepad yang ada di dalam sistem operasi kita kalau teman-teman pakai windows itu udah punya notepad sebenarnya bikin website bisa pakai notepad tapi nanti nulisnya teman-teman akan cukup kerepotan ya karena tidak ada bantuan dan fitur-fitur khusus yang diberikan oleh kode editor ya kan notepad itu disebut dengan text editor hanya untuk memanipulasi text sedangkan kode editor ya spesial dia sebuah editor khusus untuk menuliskan kode jadi akan ada banyak kemudahan yang ditawarkan kita akan menggunakan sebuah kode editor yang namanya visual studio code ya ini adalah kode editor buatan microsoft yang bisa teman-teman download secara gratis di website ini jadi silahkan kalau pengen ikut bareng-bareng membuat website sederhana sama saya berikut ini silahkan di download dulu aja kode editornya di website ini baik teman-teman ya jadi sekarang saya udah ada di website nya kode.visualstudio.com ya kalau belum punya teman-teman silahkan download aja sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman gunakan dan nanti kalau sudah di install silahkan langsung dibuka aja kode editornya nah nanti kalau sudah dibuka tampilannya akan seperti ini ya pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah folder tempat kita nyimpen file-file kita dulu ya jadi silahkan kalau yang sudah terbuka seperti ini teman-teman bisa arahkan aja ke bagian file lalu kita open folder ya nah kalau sudah terbuka teman-teman boleh arahkan ke desktop ya kita akan membuat sebuah folder di desktop aja biar gampang karena kita belum punya foldernya kita akan bikin ya disini teman-teman bisa klik kanan aja terus new folder oke kita buat nama foldernya biar gampang tulis aja ct ya untuk computational thinking nah kalau sudah dibuat foldernya ct silahkan dipilih terus klik select folder nah nanti visual studio code nya akan membuka folder teman-teman ya langsung disini kalau ini gak kebuka teman-teman bisa klik aja icon explorer di kiri atas supaya dia kebuka berikutnya adalah kita akan bikin satu folder lagi untuk nyimpan latihan kita yang pertama caranya teman-teman arahkan aja ke icon tambah folder disini ya klik new folder lalu beri nama 1- simon- berkata ya kita akan bikin foldernya namanya seperti ini saya biasa kasih folder tuh gak ada spasinya lalu hurufnya kecil semua kalau sudah di enter nih kalau teman-teman tampilannya agak berbeda warnanya agak berbeda gak masalah ya di kode editor itu kita bisa pilih tema warna terus kasih plugin kalau teman-teman gak ada icon foldernya di sebelah sini juga gak masalah ya sudah foldernya jadi berikutnya kita bikin filenya kita akan bikin file dengan cara klik tanda new file disini ya klik new file pastikan teman-teman udah ngeklik dulu foldernya supaya foldernya aktif warnanya orange begini klik lalu tulis kita kasih nama aja index.html karena kita akan bikin file html nah kalau sudah kodenya aktif kita tutup lagi ini sebelah kiri namanya sidebar teman-teman klik aja explorernya sekali lagi supaya hilang ya sekarang kita akan menuliskan kode html ini langsung aja akan saya kasih tau caranya nanti teman-teman kalau mau paham maksud dari masing-masing barisnya itu ada di seri mengenai html dasar ya sekarang saya pengen teman-teman mengetikan tanda seru ya tekan shift lalu angka 1 lalu pencet tombol tab untuk dibuatkan struktur paling dasar dari htmlnya kalau teman-teman lihat kode teman-teman itu kecil banget ya silahkan diperbesar dengan menekan tombol ctrl tahan lalu pencet tanda tambah supaya ukuran fontnya jadi besar kalau terlalu besar tinggal pencet ctrl tanda minus ya silahkan aja oke kalau sudah yang pertama akan kita ubah adalah tulisan title nya ini tulisan dokumennya teman-teman boleh ganti dengan misalnya simon berkata silahkan hapus aja dokumennya berikutnya di dalam body arahkan kursornya ke dalam body kita akan menuliskan kode yang tadi ada di slide nya yaitu struktur halamannya cara nulisnya teman-teman arahkan ke sini lalu pencet tombol tab kita ketik aja titik lalu nama kelasnya wrapper lalu pencet tombol tab nah seperti ini akan dibuatkan sebuah div nama kelasnya wrapper lalu pencet tombol enter kita akan bikin div lagi dengan nama kelas container jadi caranya tekan titik lagi lalu tulis container pencet tab lagi enter sekarang kita akan bikin kelas lagi namanya box teman-teman ketik lagi titik box pencet tab nah lalu karena kita butuh boxnya ada 4 kita akan duplikat 3 kali ya caranya teman-teman boleh block terus ctrl c lalu enter ctrl v seperti biasa tapi kalau pakai kode editor khususnya vs code ada cara gampangnya saya ulangi ya caranya adalah teman-teman klik aja di baris yang mau diduplikatnya dimanapun bebas klik lalu pencet alt alt ya shift ditahan lalu pencet tombol bawah nanti akan menduplikat sekali masih ditahan pencet bawah lagi bawah lagi sekarang jadi ada 4 otomatis yang gak perlu diketik manual gampang banget berikutnya kita akan kasih nama kelas yang berbeda untuk tiap-tiap boxnya jadi silahkan arahkan ke dalam kelas kasih spasi tulis 1 lakukan hal yang sama untuk box-box yang lain ya sudah jangan lupa di save dulu ya ctrl s dan terakhir kita akan membuat sebuah tombol kita akan bikinnya setelah container jadi teman-teman arahkan kursornya ke sini di akhir div yang pertama terus pencet enter kita tulis button lalu pencet tombol thumb di dalam buttonnya kita akan bikin sebuah tipe seperti ini kita tulis button lalu setelah itu kita butuh sebuah id sama dengan btn idnya kita boleh kasih namanya bebas saya memutuskan untuk memberi nama btn sudah jadi ini adalah yang akan kita tulis di htmlnya jadi htmlnya udah selesai tahap kedua kita butuh cssnya supaya menghias halamannya karena sekarang kalau teman-teman buka website-nya ini gak akan kelihatan apa-apa cara bukanya gimana pak caranya silahkan teman-teman buka foldernya silahkan buka folder yang tadi ada di desktop masuk folder ct masuk folder simon berkata lalu klik dua kali indeksnya nah liat tuh tidak terlihat apa-apa karena belum ada style-nya mungkin disini teman-teman bisa lihat ada sesuatu di kiri atas ya ini adalah tombol yang belum kita kasih style oke gak apa-apa ya kembali lagi ke kodenya sekarang kita akan bikin css-nya gimana cara bikin css-nya silahkan arahkan ke bagian title lalu pencet enter disini kita akan menuliskan sebuah tag yang namanya style teman-teman tulis style terus pencet tab lalu enter disini kita akan mulai menuliskan beberapa baris css ya tulis tanda bintang spasi kurung kurawal seperti ini lalu pencet enter ini artinya kita akan memberikan semua elemen yang ada di halaman style berikut ini cara nulis css begini sekali lagi ini untuk mereset css-nya teman-teman boleh tulis margin titik 2 sama dengan 0 titik koma enter box-sizing titik 2 border box ya kita tulis aja ya pemahaman mengenai setiap baris ini ada di dalam playlist css lalu berikutnya kita butuh body ya silahkan teman-teman disalin aja oke kita udah bikin dasarnya dulu ya pertama ini body ini untuk membuat semua elemen yang ada di dalamnya itu posisinya ada di tengah berikutnya adalah pemungkus dari kotak-kotaknya saya mau kasih lebarnya 20 rem tingginya 20 rem 1 rem adalah 16 piksel ya jadi ini 20 x 16 saya kasih bordernya 2 piksel garis lurus warnanya hitam ini kalau teman-teman save kita lihat hasilnya kalau kita refresh nah lihat tuh ada kotak yang berada persis di tengah-tengah halaman ini untuk tempat kita nyimpen kotak-kotak kecilnya lanjut ya ini kita buat container sebagai wadah dari kotak-kotak kecilnya berikutnya kita akan style kotak-kotaknya oke sekarang saya punya kotak yang ukurannya 50% dari lebar dan 50% dari tinggi harusnya sekarang udah ada 4 kotak kita lihat nah ya udah ada 4 kotak belum ada warnanya warnanya belakangan berikutnya kita akan posisikan tombolnya ke tengah nah sekarang masih disini nih posisinya kembali ke kodenya oke sudah sekarang kalau di save harusnya tombolnya pindah posisinya ke tengah udah ya terakhir tinggal kita kasih warna setiap tombolnya kita kasih menurut angkanya jadi titik 1 oke kita udah punya 4 warna sekarang kita lihat hasilnya nah sudah ya ini sudah mirip dengan panduan kita tadi di slide terakhir tinggal kita jalankan aksinya interaksinya ketika kita klik tombolnya kita bikin supaya kotaknya berputar posisinya sebanyak 90 derajat untuk ini kita butuh javascript silahkan kembali ke kodenya untuk menulis javascript itu biasanya ada di paling bawah dari kode htmlnya sebelum akhir body disini ya jadi teman-teman boleh tambahkan aja disini tag script ya tulis script lalu pencet tombol tab baru di dalam sini kita butuh javascriptnya ya silahkan ditulis aja javascriptnya tolong perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya jangan sampai salah karena javascript antara huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh ya jadi kalau salah tulis nanti akan error seperti ini teman-teman ya jadi kita punya tombol kita punya container yang akan kita putar dan kita punya sebuah variable derajat atau degree yang awalnya diberi nilai 0 ketika tombol di klik tambahkan 90 ke dalam degree jadi nanti setiap di klik itu nambah 90 90 180 270 dan seterusnya lalu masukkan ke dalam transformasi dari kontenernya jadi setiap di klik kontenernya muter 90 derajat sekarang coba kita save kita lihat hasilnya jangan lupa di refresh halamannya lihat teman-teman kalau kita klik geser ya pindah klik sekali lagi geser klik sekali lagi geser begitu seterusnya keren ya jadi sekarang kita sudah bisa mengimplementasikan apa yang ada di soal dari computational thinking untuk tingkat SD tadi ya dan kalau mau lebih keren teman-teman silahkan tambahkan satu baris di bagian container disini ya teman-teman tinggal kasih transition 1 detik buat apa agar proses perubahan derajatnya ada animasinya kita lihat ya kita refresh sekarang kalau di klik berputar dia ya sedikit lebih keren oke teman-teman jadi itu tadi pembahasan soal pertama kita soalnya sebetulnya sederhana sekali ya logika sederhana tapi kita tadi juga sudah coba implementasikan ke dalam pembuatan aplikasi atau program sederhana dalam bentuk website ya sekali lagi kalau teman-teman masih belum paham mengenai HTML, CSS, JavaScript gak apa-apa tapi setidaknya dengan contoh tadi kita sudah bisa lihat kemampuan apa yang bisa dilakukan oleh HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat website semoga teman-teman semakin semangat lagi untuk belajar programmingnya ya jadi itu aja untuk latihan pertama kita saya berharga terima kasih sudah menyaksikan kita akan ketemu lagi di video berikutnya sub indo by broth3rmax